selamat menikmati Alhamdulillah Aku kedatangan tamu yang sangat istimewa Orangnya cerdas Orangnya cantik Tapi tidak tahu orangnya loman atau tidak Aku belum pernah dikasih apa-apa Tapi tadi sudah dikasih jajan Tadi sudah dibeliin jajan Namanya Kalian tahu semua Mbak Natalia Ini sedangkan Lahir batin Lahir batin Silaturahmi Idul Fitri Datang bersama Mas Imam Suami Mbak Natalia berikut Adik Mas Imam tadi Anak Asuh Anak Asuh Karena beliunya Mas Imam ini pelatih Para layang Para layang Yang bagian terbang-terbang Sekalian Mumpung ketemu Aku mau ngajak ngobrol Mbak Natalia nya Karena Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan Ya Ya Monggo Oke Mbak Natalia Gimana kabarnya Alhamdulillah Baik Gus Beti gimana kabarnya Alhamdulillah Anu Kontrakan baru Iya Rumah baru ya Jadi beda sama rumah yang kemarin Lebih 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 Berantakan Buku sampai Taruh sana Masya Allah Bukunya banyak banget Teman-teman Jadi ini bener-bener Apa ya Ini guruku ya Teman-teman Aku juga upload Di channelku ya Gus Beti Boleh Teman-teman Jadi ini guruku Aku sering banget Belajar dari konten-konten Yang Gus Beti Teman-teman Yang belum subscribe Harus segera subscribe Channelnya Subandi Sukoco Harus nonton videonya Teman-teman ya Banyak sekali info-info Ilmu yang sangat Bermanfaat Disitu Makanya disini juga Ketemu ini Makanya Harus nanya juga nih Boleh Nimba ilmu nih Darikus Beti Jadi Selain Orang Sumatera bilang Sekali mendayung 230 terlampung Silaturahminya ketemu Lahir batinnya ketemu Ngajinya juga Ketemu Masya Allah Bener-bener Jadi ini aku langsung Tanya aja Mau gak Boleh Boleh Tanya Jadi ini sih masih Tapi Jangan tanya yang sulit-sulit Enggak lah Buat Gus Beti Kayaknya gak ada yang sulit Teman-teman ya Gus Beti Insya Allah Sudah terlalu Paham ya Sudah sangat paham Lagi pasti Jadi gini ya Mungkin teman-teman juga Ada yang pernah tahu Gitu ya Atau mungkin pernah terpikir Tapi Bingung nanya Kesapa Gitu ya Nah ini aku mau coba Tanya Gitu ya Mudah-mudahan Gus Beti Bisa menjawab dengan Orang-orang jadi paham Gitu ya 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 Bursa Jadi gini Gus Beti Kan Kemarin ya Beberapa hari lalu Kita Idul Fitri Tanggal 13 Mei Jadi tanggal 13 Mei 2021 Ya Kita Idul Fitri Tapi itu Ternyata bertepatan Juga dengan Kenaikan Issalmas Ya Kenaikan Issalmas Ya Jadi Dari teman-teman Kita di Umat Sebelah Kayak gitu Ini juga Kemarin Aku sempat gini Gus Jadi kemarin Pas lebaran Aku kan Mau kemertua Tapi sebelum Kemertua Mampir ke Orangtuaku Dulu ya Ternyata Aku Terempuan Orangtuaku Katanya Ibadah Online Aku Kaget Ibadah Online Ngapain Katanya Ternyata Kenaikan Issalmas Nah Jadi Ternyata Memang Bertepatan Kita Umat Islam Meraya Idul Fitri Mereka Pun Merayakan Kenaikan Issalmas Jadi gini Gus Kalau Kenaikan Issalmas Mereka Kan Tahu Tanggalnya Kapan Sampai Mereka Bisa Memperingati Bahkan Serentak Mereka Nah Ini Aku Sempat Baca Jadi Di kitabnya Mereka Itu di Yohanes 3 Ayat yang 13 Ini Aku bacain Aja ya Jadi gini Tidak ada Seorang pun Yang telah Naik ke Sorga Selain Daripada Dia Yang telah Turun Dari Sorga Yaitu Anak Manusia Jadi Jadi Kalau Aku Baca Disini Ya Gus Katanya Disini Tidak ada Seorang pun Yang Naik ke Sorga Selain Dia Yang Sudah Turun Dari Sorga Kalau Dibilang Kayak Gitu Berarti Dia Sebelumnya Sudah Turun Itu Turunnya Kapan Kalau Turunnya Kapan Kok Mereka Tahu Apa Mungkin Tahu Tapi Kenapa Tidak Diteri Apa Gimana Gitu Soalnya Kalau Dari Yohanes 3 Ayat 13 Ini Harusnya Mereka Sudah Tahu Juga Dulu Turunnya Kapan Kenapa Ada Peringatannya Kenapa Gak Dirayai Itu Gimana Itu Apa Emang Bener Ya Gitu Bagaimana Soalnya Ini Bingung Gitu Kan Saya Selama Ini Dari Dulu Aku Di Gereja Agamaku Yang Dulu Itu Gak Pernah Ada Merayakan Turun Gitu Turun Dan Kenaikannya Gimana Ini Pertanyaan Yang Super Fantastis Coba Aku Lihat Baca Yohanes Berapa Tadi Yohanes 3 Ayat 13 Yohanes 3 13 Bunyinya Begini Tidak Seorang Pun Yang Telah Naik Ke Surga Selain Daripada Dia Yang Telah Turun Dari Surga Yaitu Anak Manusia Ya Begitu Ya Dan Ini Banyak Tekst Tekst Lainnya Ini Kalau Kita Baca Tentang Turun Naiknya Yesus Kristus Oke Sekarang Yang Ditanyakan Masalah Tempus Deliktinya Atau Waktu Peristiwanya Kan Begitu Memang Menjadi Sebuah Sebuah Pertanyaan Yang Menggelitik Bagaimana Ayat Ini Kan Dia Mau Mengklaim Ini Seolah Di Yohanes 6 3 8 Hanya Yesus Yang Berhak Naik Naik Ke Surga Sedangkan Selain Itu Tidak Berhak Karena Hanya Yesus Yang Telah Turun Dari Surga Sekarang Mereka Bisa Peringati Naiknya Kemarin Kemarin Tanggal 13 Mei Bertepatan Dengan Aidilfitri Yang Jadi Pertanyaan Mu Terus Turunnya Kapan Ya Itu Aku Jamin Tidak Ada Satu Orang Pun Dari Teman Teman Kristen Baik Dari Yang Awang Sampai Yang Katakanlah Bergelar Akademis Doktor Atau Profesor Sekalipun Ahli Perjanjian Baru Perjanjian Nama Sekalipun Kalau Ditanya Kapan Turunnya Yesus Itu Gak Akan Bisa Jawab Mereka Sesuatu Yang Historikal Yang Kita Tahu Bahwa Yesus Itu Dilahirkan Kalau Orang Jawa Bilang Gua Garba Rahim Rahim Seorang Bunda Perawan Yang Kita Sangat Horbati Sampai Namanya Tercantum Di Al-Quran Bunda Maria Faktanya Seperti Itu Sorry Aku Kurang Kurang Minum Tapi Lagi Puasa Jadi Faktanya Seperti Itu Sekarang Naiknya Itu Kalau Kita Lihat Dan Pastilah Itu Lukisan Tidak Seperti Itu Seperti Naik Terangkat Ke Atas Naik Seperti Orang Naik Terus Kalau Kita Tanya Apakah Benar Benar Seperti Itu Terus Sekarang Kalau Seperti Itu Terus Turun Seperti Apa Masalahnya Yang Kita Tahu Bunda Marian Itu Dilahirkan Bukan Turun Dari Surga Terus Kalau Turun Dari Surga Aku Mau Tanya Turun Di Jerusalem Di Bethlehem Di Mana Kan Jadi Masalah Terus Kapan 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 Pernah Ada Peringatannya Pernah Ada Peringatannya Enggak Itu Mesti Teman-teman Kristen Tidak Bisa Menjawab Dari Mulai Kristen Awal Sampai Nanti Kristen Mau Kiamat Juga Tidak Bisa Jawab Karena Memang Tidak Demikian Pemahamannya Yang Dipahami Ya Turun Itu Jangan Dipahami Terus Turun Begini Itu Jadi Masalah Terus Jangan Dipahami Juga Naik Terus Naik Secara Matrian Naik Ke atas Begini Tidak Karena Di Dalam Aku Tidak Keberatan Kalau Dikatakan Bahwa Kanjeng Nabi Isa Itu Dia Yang Turun Dari Surga Tidak Keberatan Sejauh Itu Dipahami Secara Metapol Tapi Ketika Itu Dipahami Secara Tekstual Itu Bermasalah Turun Nanti Kapan Kan Tidak Ada Yang Tau Itu Kan Berbicara Tentang Praeksistensi Kalau Kita Naik Ke Masalah Berikutnya Ke Praeksistensi Itu Juga Bermasalah Seperti Di kitab Amsal Halo Sayang Diam dulu Nanti Boleh Main Seperti Di kitab Amsal Dikatakan Bahwa Dia Itu Ciptaan Mula Mula Lalu Halo Halo Sayang Halo Kan Gini Aku Bacakan Dulu Amsal Itu Dia Berbicara Praeksistensi Yesus Begini Amsal Dua Dua Tuhan Tuhan Telah Menciptakan Aku Sebagai Permulaan Pekerjaannya Sebagai Perbuatannya Yang Pertama Dahulu Kala Sudah Pada Jaman Purbakala Aku Dibentuk Ya Itu Panjang Ketika Ia Mempersiapkan Kaki Langit Aku Ada Di Sana Aku Ada Sertanya Sebagai Anak Kesayangannya Semua Cerita Ini Dinisbakan Kepada Kanjeng Nabi Isa Atau Yesus Ini Bagi Kristen Keritunggal Bermasalah Karena Disini Dinyatakan Dia Ciptaan Nanti Sama Dengan Kitab Kolose Yesus Itu Ciptaan Kalau Mungkin Kalau bagi Teman-teman Yang Kristen Tauhid Karena Tidak Menganggap Bahwa Yesus Itu Allah Itu Tidak Masalah Tapi Bagi Kristen Tidak Bermasalah Karena Yesus Ciptaan Kita Kembali Keduduk Pemasalah Maka Apa Yang Kamu Tanyakan Itu Menjadi PR Bagi Teman-teman Kristen Artinya Turun Itu Tidak Turun Beneran Ketika Turun Tidak Turun Beneran Naik Beneran Gitu Jadi Aku Jadi Ingat Ini Gus Tadi Kan Bus Berarti Bilang Apa Mungkin Hanya Gambar Apa Gimana Gitu Ya Kan Sering Ya Udah Nggak Asing Banyak Gambar Gambar Yang Kalo Hari Kenaikan Issal Masih Kan Gambar Bule Berjenggot Berjubah Gitu Kan Naik Tapi Yang Jadi Apa Pertanyaannya Ya Aku Kemarin Tiba-tiba Langsung Terbesit Aja Kan Kenaikan Mereka Menggambarkan Dengan Seperti Itu Naik Udah Pake Jubah Lengkap Ya Ada Kain Kain Tapi Kalau Film Yang Dia Disalip Dia Apa Gitu Terakhir Kan Dia Cuma Pake Daleman Gitu Kan Gak Pake Baju Disitu Kan Nabi Isa Digambarkan Yesus Digambarkan Gak Pake Baju Udah Dipecutin Dikepukin Udah Babak Belur Hancur Tanpa Kostum Tapi Pas Hari Kenaikan Isa Almasinya Mereka Menggambarkan Udah Pake Baju Tapi Kan Itu Katanya Setelah Setelah Disalip Nah Itu Kapan Dipakein Bajunya Sedangkan Abis Disalip Aja Cuma Dikakan Terus Gimana Kok Kayaknya Terlalu Apa Terlalu Mengada Itu Sebenernya Emang Kayak Gitu Apa Imajinasi Apa Gimana Nanti Mungkin Teman Teman Simpulkan Sendiri Apa Gimana Karena Gini Tiba Tiba Aneh Aku Kan Udah Lama Video Aku Mengatakan Yesus Itu Sebetulnya Yesus Itu Disalip Itu Telanjang Dan Itu Ya Faktualnya Begitu Cuma Karena Teman Teman Yang Kristen Awam Dia Tidak Tahu Duduk Permasalahannya Dikirain Aku Menyudutkan Atau Gimana Tidak Aku Menghormati Yesus Aku Mengatakan Fakta Yesus Itu Telanjang Disalip Ada pun Yang Penutup Itu Sekedar Estetikanya Saja Karena Nanti Pakaiannya Kan Dibagi-bagi Bahasa Yunaninya Itu Kitona Kitona Itu Ngapunten Itu Sempa Itu Tidak Ada Ya Karena Memang Tujuan Penyalipan Itu Orang Mau Direndahkan Sampai Ketitik Nol Serendah Rendahnya Maka Yesus Itu Disalip Dalam Keadaan Teranjang Dan Ini Aku Bicara Sejarah Bukan Jadi Teman-teman Kristen Juga Harus Belajar Islam Bahwa Orang Islam Itu Menghormati Kanjeng Nabi Isa Yang Kalian Sebut Yesus Jadi Tidak Mungkin Aku Menghinakan Yang Harus Aku Hormati Sangat Dimuliakan Jadi Kalau Aku Ngatakan Dia Telanjang Memang Sejarahnya Begitu Dan Teman-teman Yang Pernah Masuk Ke Daerah Marmara Sana Yesus Telanjang Memang Patung-patung Disana Penyalipannya Telanjang Masalahnya Ketika Naik Kok Sudah Pakai Kostum Bajunya Sudah Lengkap Nah Itulah Masalahnya Tidak Seperti Itu Tidak Naik Beneran Seperti Kostumnya Beli Di pasar Mana Ada Nganterin Lagi Pula Selama 40 hari Keliling Kenapa Dia Tidak Dipegang Kan Dia Target Orang Yang Menjadi Target Yang Harus Dihabisi Sekarang Kok Masih Hidup Kemarin Dibunuh Sama Santainya Jadi Apa Yang Kamu Tanyakan Itu Sepertinya Sebele Tapi Dia Kalau Kita Pahami Dia Akan Menggeret Ke Sebuah Dampak Yang Fundamental Artinya Dia Tidak Naik Aku Sudah Ada Bahwa Yesus Tidak Naik Ke Surga Kalau Dia Tidak Naik Berarti Dia Tidak Turun Lagi Itu Konsumennya Begitu Kalau Dia Tidak Turun Lagi Maka Dogma Kedatangan Kedua Itu Runtuh Inilah Yang Aku Kadang Tidak Bosen Ngingatkan Pada Teman Teman Islam Kita Yesus Mau Kiamat Turun Lagi Itu Akidah Saudara Kristen Kita Ngapain Kalau Kalian Ikut Ikut Maksud Begitu Aku Sudah Bantai Itu Baik Perspektif Bible Maupun Al-Quran Jadi Yesus Tidak Naik Beneran Artinya Nanti Tidak Turun Beneran Enggak Logika Nalar Tidak Bagaimana Orang Bisa Hidup Di Langit Enggak Cuman Yang Jadi Masalah Itu Yesus Itu Dikatakan Turun Dari Surga Itu Turunnya Kapan Itu Turunnya Kapan Dimana Tempatnya Itu Aku Hakul Yakin Tidak Ada Satupun Teman Kristen Yang Bisa Jawab Mulai Dari Yang Awam Sampai Yang Akademisi Sekalian Kalau Jawab Asumsi Aja Ya Itu Masalah Kebanyakan Asumsi Atau Kebanyakan Nanya Udah Imani Aja Lagu Itu Dosa Pengalaman Sih Dulu Gitu Sikus Aku Gini Si Natalia Aku Benar Ada Kami Di Arimati Ada Perdebatan Dengan Tentu 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 Tuhan Ada Seorang Narasumber Kristil Tentu Masih Masih Master Tapi Sekarang Sudah Doktor Coba sih Jelaskan Mungkin Kami bisa Menerima Bagaimana Konsep Tritunggal Itu Bisa Diterima Logik Akhirnya Dijelaskan Gini Karena Itu Memang Logik Kan Disanggah Akhirnya Kata Narasumber Kristil Dia bilang Begini Sudahlah Itu Iman Kami Aku Enggak Apa-apa Aku Ketika Ada Orang Teman Kristen Sudah Enggak Mampu Menjalankan Secara Rasional Terus Mengatakan Sudahlah Itu Iman Kami Bagiku Enggak Apa-apa Dan Aku Harus Menghormati Itu Tapi Jangan Sekali-sekali Sesuatu Yang Enggak Logik Ada Anda Asumsikan Untuk Memaksakan Itu Menjadi Logik Itu Kan Jadi Iya Ngerti Iya Dipaksakan Gimana Aku Lebih Menghormati Orang Yang Mengakui Seperti Itu Dia Bagus Mengakui Sudahlah Ini Iman Kami Ya Sudah Kalau Memang Itu Iman Tapi Jangan Ngomong Bisa Satu Seperti Ini Yang Kamu Bilang Gus Paling Nanti Kalau Ditanya Jawabannya Asumsi Itulah Masalahnya Karena Kalau Aku Bisa Bikin Asumsi Natalia Pasti Bisa Bikin Asumsi Orang Lain Juga Bisa Bikin Asumsi Mana Yang Bener Gitu Tapi Nggak 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 Apa Nggak Akan Bisa Nggak Ketemu Seperti Ini Turun Naiknya Berapa 13 Mei Kemarin Terus Turunnya Ngapain Konsepensi Logis Kalau Turunnya Itu Secara Metapora Turun Dari Surga Maka Naik Kesurganya Juga Harus Metapora Artinya Tidak Seperti Sesungguh Yang Dipahami Seperti Ini Kalau Naiknya Kesurga Itu Metapora Maka Nanti Kedatangan Yang Kedua Katanya Kan Begini Yesus Kan Kesurga Ke Rumah Bapak Menyak Menyiapkan Tempat Untuk Kita Gitu Kan Nanti Sudah Turun Dijeput Kan Dibawa Ke Surga Itu Menjadi Buyar Bubar Karena Itu Ada Dalam Metapora Tidak Sungguh Jadi Jangan Dipikir Nanti Mau Kiamat Yesus Turun Terus Jemput Kalian Ke Surga Itu Ya Tidak Begitulah Ini Fundamental Ini Karena Kalau Engkau Tidak Dibangkitkan Berarti Sia-sialah Iman Kamu Masanya Yesus Dibangkitkan Apa Enggak Nanti Merebet Lagi Naik Ke Atas Apa Enggak Itu Pertanyaan Pertanyaan Lebih Lanjut Yang Kemana Mana Aku Kira Itu Yang Bisa Aku Jelaskan Jadi Intinya Pemahamannya Keliru Tidak Ada Yesus Turun Dari Langit Tidak Ada Yesus Naik Langit Dari Surga Lagi Bibl Masalah Karena Ada Yang Nulis Yesus Naik Langit Tapi Ada Juga Surga Tinggal Nanti Terbitan Yang Mana Biasanya Satu Ayat Berbagai Macam Versi Beda Beda Kalau Yang Sekarang Yang Terbaru Itu Ke Surga Tapi Yang Lama Kelangit Coba Aku Buka Marcus Ya Bentar Tidak 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 Markus 19 Sesudah Tuhan Yesus Berbicara Demikian Kepada Mereka Terangkatlah Ia Ke Sorgah Lalu Ia Duduk Di Sebelah Kanan Allah Ini Sebelah Kanan Allah Ini Kita Fokus Ke Sorgah Ini Ini Diterbitan Yang Lama Langit Samawi Kan Kalau Kita Kan Sama Sama Bahkan Agama Agama Samawi Agama Langit Pewahyuan Bukan Agama Ardi Kita Arubyun Sama Ibraniun Sama Seperti kita Salam Mereka Salam Langit Sama Samawi Mereka Sama Sama Itu Kalau Di Yang Penjelasan Yang Lama Dia Pake Samawi Dan Terjemahnya Langit Bukan Surga Langit Disini Disini Iki Derewes Mas 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 Meskipun Mereka Tentunya Berkilau Langit Itu Surga Aduh Susah Lagi Gak Bisa Membenarkan Langit Dan Surga Ini Jadi Itu Sudah Clear Sekarang Pengen Nanya Lagi Gak Apa Ya Boleh Setengah Tiga Oke Jam Tiga Paling Lama Ya Nanti Aku Jemput Istri Ini Cuman Berhubungan Dengan Israel Lagi Rame Juga Lagi Puncak Hebo Keboh Nyalah Israel Palestina Dan Bahkan Dari Dulu Kan Memang Israel Itu Nyerang Banget Itu Pengen Nguasain Wilayah Yang Di Masjid Al-Aqsa Mereka Pengen Al-Aqsa Itu Denger Aku Pernah Dengar Katanya Mereka Itu Soalnya Pengen Nyiapin Tempat Untuk Turunnya Mesias Turunnya Mesias Mereka Si Umat Orang Israel Itu Gimana Itu Soalnya Kan Banyak Juga Yang Ada Mungkin Ada Yang Gak Paham Ada Yang Membantah Ada Juga Yang Bilang Yaitu Memang Wilayahnya Mereka Ada Juga Yang Bilang Gitu Jadi Ada Yang Bilang Itu Dulu Memang Wilayahnya Israel Ada Juga Yang Bilang Gitu Yaitu Apa Ya Orang Yang Kurang Sejarah Gimana Gitu Nanti Kalau Matrinya Agis Bilang Masih Masih Ada Gini Aku Sudah Enggak Itu Dalam Dua Video Penuh Intinya Begini Sebetulnya Itu Bukan Masalah Agama Konflik Itu Bukan Konflik Agama Tetapi Kita Harus Tahu Karena Disana Adalah Daerahnya Para Nabi Luansa Agama Itu Tidak Bisa Tidak Terseret Tapi Harus Dipahami Dulu Secara Fundamental Itu Sebetulnya Bapak Punya Anak Dua Dan Sekarang Mereka Berumput Baris Sederhana 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 Cuman Karena Yang Satu Yahudi Yang Satu Islam Dan Itu Sudah Jadi Tempat Ibadah Ditambah Lagi Yang Satu Nasrani Yang Berubah Menjadi Kristen Jadi Kalau Kita Lihat Itu Agama Enggak Dan Teman-teman Kristen Di sana Banyak Yang Bersimpati Terhadap Teman-teman Islam Dari Sudut Kemanusiaan Tidak Tidak Pantah Seperti Itu Jadi Perlu Dipahami Dulu Bahwa Pertikaian Itu Pertikaian Anggap Saja Generasinya Ishak Dan Ismail Berbut Tanah Warisan Cuman Karena Masing-masing Membawa Agama Yang Satu Yahudi Yang Satu Islam Akhirnya Nuansa Agamanya Itu Memang Mau Enggak Mau Kebawa Kita Tidak Pandai Melihat Jadi Bisa Keselio Melihatnya Yang Yang Kedua Aku Belum Mendapatkan Sebuah Argumentasi Dalil Yang Kuat Tapi Ada Cerita Mengatakan Nanti Kalau Mereka Berkumpul Itu Diaspora Yahudi Berkumpul Itu Menunjukkan Kan Gini Yahudi Itu Tetap Menunggu Mesias Karena Mesias Ini Mereka Tidak Mau Kacik Nabi Isa Dia Masih Nunggu Mesias Yang Mana Ini Yang Jelas Kacik Nabi Isa Mereka Tolak Bahkan Mereka Salibkan Makanya Aku Ngomong Penyalipan Yesus Itu Salah Satu Bentuk Kebiadapan Yahudi Yahudi Yang Notabene Israel Ini Kalau Ada Orang Kristen Belah Lucu Jadi Lucu Itu Itu Hanya Mereka Itu Itu Dibantai Itu Hanya Sampai Dibu Ya Maksudku Begini Ya Sudahlah Nura Ini Kemanusiaan Pantes Gak Seperti Itu Kan Gak Pantes Jadi Begini Itu Nanti Apakah Menurut Mereka Akan Turun Mesias Yang Baru Karena Yang Yahudi Yang Yang Lama Ini Yang Mereka Tolak Itu Memang Menjadi Perdebatan Yang Menarik Eskatologinya Menarik Cuma Dalil Dalil Alkitab Bihahnya Aku Tidak Menemukan Nah Itu Nanti Bisa Menjadi Ya Dongeng Akhirnya Akhirnya Dongeng Lagi Sekarang Orang Memahami Dajjal Aja Kacau Aku Bukan Tidak Percaya Dajjal Aku Percaya Cuma Dajjal Menurut Kamu Seperti Apa Kan Jadinya Lucu Kalau Matanya Satu Disini Ada Tulisan Kafir Itu Kan Anak Kita Yang Masih Gambarannya Gak Begitu Dajjal Itu Semua Yang Merusak Tatanan Kehidupan Itu Dajjal Ngedan Nggak Harus Kanjeng Nabi Saya Menghadapi Ya Kita Menghadapi Ini Begitu Tergantung Bagaimana Nanti Perkembangan Kita Tunggu Aja Yang Jelas Saat Kita Bidanya Aku Nggak Menemukan Tapi Faktanya Memang Israel Masih Menunggu Mesias Berikutnya Mereka Menyiapin Tempat Menyiapin Tempat Ya Gus Ini Udah Jelas Tapi Insyaallah Aku Ngundang Banget Loh Gus Betik Kapan Bisa Boleh Main Ke rumah Dari Dulu Kedua Kali Sini Belum Dibayar Ya Kosong Belum Dateng Ke Rumah Teman Teman Doain Ya Biar Ada Kesempatan Gus Betik Bisa Dateng Ke Rumah Nanti Silatur Rahmi Lebih Lanjut Lanti Ke Rumah Dia Mengundang Aku Dia Belum Tahu Syarat Siapin Nasi Padang Senang Menu Nasi Padang Lidah Sumatera Sukanya Pedas Pucat Kesumah Putra Jawa Kelahiran Sumatera Oke Cukup Gitu Aku Mau Jemput Istri Nanti Itu Teman Teman Diskusi Lepas Ya Dibilang Serius Juga Ya Tidak Terlalu Serius Dibilang Santai Tidak Santai Tapi Intinya Kan Aku Mengajak Siapapun Tamu-tamuku Termasuk Mbak Natali Jangan Sampai Luansa Dakwah Itu Kita Lewati Begitu Saja Sekecil Apapun Tetap Kita Upayakan Seperti Pertemuan Seperti Inilah Kita Diskusi Ngobrol Biasa Jangan Terlalu Serius Oke Dari kami Kalau ada Salah-salah Kata Salah-salah Ucap Khususnya Untuk Teman-teman Muslim Teman-teman Islam Yang Sedang Merayakan Aidul Fitri Gus Betik Bersama Natalia Kami Berdua Mengucapkan Mohon Maaf Lahir Dan Batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai